Kitab Keluaran, Pasal 38 Misbah Kurban Bakaran Misbah Kurban Bakaran juga dibuat dari kayu penaga. Bagian atasnya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu lima hastah, sedangkan tingginya tiga hastah. Pada keempat sudutnya dibuat empat tanduk yang sekayu utuh dengan misbah itu, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan. Misbah itu dilapisi tembaga. Kemudian, ia membuat perlengkapan misbah itu dari tembaga. Tadah abu, penyodok, bokor-bokor, garpu-garpu untuk daging, dan perbaraan-perbaraannya. Lalu ia membuat kisi-kisi dari tembaga yang diletakkan di atas suatu jalur kira-kira pada setengah tinggi misbah, di dalam tempat api. Setiap sudut kisi-kisi itu diperlengkapi dengan sebuah gelang untuk memasukkan kayu pengusung. Kayu-kayu pengusung dibuat dari kayu penaga yang dilapisi tembaga. Kayu-kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang pada sisi misbah. Misbah itu beronggah, sedangkan sisi-sisinya dari papan. Bejana pembasuhan serta alasnya dibuat dari tembaga tuangan, yaitu dari cermin-cermin tembaga sumbangan para wanita yang bertugas melayani di pintu masuk kemah pertemuan. Pelataran Kemah Suci Setelah itu, ia membuat pelataran. Dinding sebelah selatan panjangnya seratus hasta, berupa tirai dari tanunan benang lenan halus. Tira itu ditopang oleh 20 tiang yang mempunyai alas tembaga, sedangkan kaitan-kaitan serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dinding sebelah utara panjangnya seratus hasta, dengan 20 tiang serta alas tembaga, diperlengkapi dengan kaitan-kaitan serta penyambung-penyambung dari perak. Bagian barat panjangnya lima puluh hasta, dindingnya berupa tirai yang ditopang oleh sepuluh tiang dengan alasnya, diperlengkapi dengan kaitan-kaitan serta batang penyambung dari perak. Bagian timur juga lima puluh hasta panjangnya. Tirai di kiri dan kanan pintu masuk, lebarnya lima belas hasta, masing-masing ditopang oleh tiga tiang dengan alasnya. Semua tirai yang membentuk dinding pelataran itu berupa tanunan benang lenan halus. Setiap tiang mempunyai alas tembaga dan semua kaitan serta penyambungnya dari perak. Bagian atas tiang-tiang itu dilapisi perak dan penyambung-penyambung untuk menopang tirai itu juga dari perak. Tirai penutup pintu masuk ke pelataran dibuat dari tanunan benang lenan halus, bersulam indah dari benang biru, ungu, dan merah tua. Panjangnya dua puluh hasta, tetapi lebarnya sama dengan tingginya, yaitu lima hasta, seperti tirai dinding pelataran. Penopangnya ialah empat buah tiang dengan empat alas tembaga, diperlengkapi dengan kaitan-kaitan dan penyambung-penyambung dari perak. Bagian atas tiang-tiang itu juga dari perak. Semua patok serta paku yang dipakai pada waktu mendirikan kemah suci serta pelatarannya itu dibuat dari tembaga. Bahan-bahan bagi pembuatan kemah suci Inilah bahan-bahan pembuatan kemah suci, tempat tabut perjanjian Tuhan yang telah dicatat oleh orang-orang lewi atas perintah Musa. Semuanya dilakukan di bawah pengawasan Itamar, putra Imam Harun. Beza Le'el, putra Uri, cucuhur dari suku Yehuda, adalah pengrajin ahli utama yang membuat segala yang diperintahkan Musa itu. Ia dibantu oleh Ahuliab, putra Ahisamah dari Sukudan. Juga seorang pengrajin yang pandai, ahli mengukir, menenun, dan menyulam dengan benang biru, ungu, dan merah tua pada kain lenan halus. Orang-orang membawa persembahan unjukan berupa emas sebanyak 29 talenta dan 730 shikal menurut shikal kudus. Semuanya berasal dari pengumpulan pajak sebesar CBK. Atau 6 gram seorang, dipunggu dari semua orang yang terdaftar dalam sensus, yang berusia 20 tahun atau lebih, sebanyak 603.550 orang. Alas-alas untuk dinding tempat kudus dan tiang-tiang penopang tira itu memerlukan 100 talenta perak atau 3.400 kg. Perak sisanya dipakai untuk membuat kaitan-kaitan pada tiang-tiang dan untuk melapisi kepala tiang, juga untuk penyambung-penyambungnya. Orang-orang itu membawa 70 talenta, 2.400 shikal tembaga. Kira-kira 2.408 kg yang dipakai menuang alas tiang-tiang pada pintu masuk kemah suci. Dan untuk mesbah tembaga, kisi-kisi tembaga, peralatan mesbah, alas tiang-tiang penopang tirai sekeliling pelataran, dan untuk semua patok serta paku yang dipakai dalam membangun kemah suci dengan pelatarannya itu. Terima kasih.